Ya, jangan komen, terima kasih Assalamualaikum, selamat pagi Jumpa lagi sama saya, Malades Oke, kali ini saya mau share aja tentang COVID-19 Dan hari ini saya mendapatkan surat Taraaa Ini dapet surat dari pagi Yang sekitar jam tujuannya Jadi vaksin COVID-19, saya seneng banget Yang ditunggu akhirnya Ini surat yang kedua Pertama, suami saya dapet minggu lalu tapi belum divaksin Karena kan harus direservasi dulu Maksudnya harus konfirmasi gitu by email Kalau bersedia gitu kan, mau divaksin gitu Hari ini Saya juga kurang mengerti Ada barcode nya nanti mungkin di Ini ya Semua pihak petugas Nah, ini dia Tempatnya Tempatnya untuk vaksin Bagaimana 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 nya Alhamdulillah Alhamdulillah Saya udah dapet surat dari pemerintah Jepang Untuk vaksin COVID-19 Ini bener-bener Enggak tau lah Enggak ngerti Nanti Ini yang harus diisi ya Diisi semuanya tentang pertanyaan dari pihak Oh, semuanya bersangkutan lah ya Semuanya harus diisi lengkap gitu Mungkin ini yang mengisi nanti kan pasti Suami saya gitu Suami saya paling nanya ke saya gitu kan Tentang pre-health Mungkin ada penyakit bawaan atau tidak gitu kan Pernah operasi atau tidak gitu Itu pasti akan ada pertanyaan seperti itu Oke Ini Alhamdulillah Itu aja sih guys Share nya Tentang Evolir Untuk vaksinasi Di Jepang Next Kalau misalkan saya pada saat vaksin Nanti akan saya share lagi ya Oke Terima kasih banyak Jangan lupa subscribe, like, dan komen Terima kasih banyak Assalamualaikum Bye bye Sayonara